Pemirsa pasca tenggelamnya dua bocah di kolam referensi perubahan yang berada di desa Kasang, Kota Karang, Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Warga setempat meminta agar kolam tersebut segera ditutup atau ditimpun. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya peristiwa tenggelam dan tidak menjadi tempat permain anak-anak setempat. Dengan adanya kejadian, dua anak ditemukan meninggal dunia. Di kolam referensi atau kolam resapan milik perubahan PT Selincah Mandiri Sejatera yang berada di desa Kasang, Kota Karang, Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Kejadian ini sontak menghebohkan warga sekitar. Warga khawatir akan terjadi peristiwa yang sama. Untuk itu warga meminta serta mendesak kepada pemerimpah dan pengembang untuk menimpun kembali kolam tersebut, agar kolam ini tidak menjadi tempat permain anak-anak. Kami sebagai warga pajar, warga pajar residen ini minta kepada yang bawa benang untuk menutup kolam ini karena membahayakan anak-anak sekarang pun sudah mendapat memakan korban dua orang. Untuk selanjutnya minta ditutup itu. Kalau mau tidak ada respon juga, saya paksa warga pajar ini yang menutupnya secara ini, secara kekerasan atau bagaimana kalau tidak mau juga. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Moro Jambi pun akan bicara. Firman Syah, Kepala Dinas Perkin Moro Jambi menyebutkan, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada perubahan terkait pembangunan kolam retensi. Namun telah berkoordinasi bersama DLH tidak menyarankan pembangunan kolam retensi. Terkait kejadian tersebut, pihaknya mengaku telah mendapat informasi. Pihaknya juga akan turun ke lokasi untuk mengecek kondisi dan lokasi di lapangan, sekaligus untuk mengevaluasi perizinan perubahan tersebut. Hanya saja, karena ini merupakan suatu perumahan, Dinas Perkim akan mengambil satu langkah untuk melakukan turun ke lapangan, di mana apakah mereka ada perlanggaran dari set plan yang sudah kita nyatakan disahkan, kemudiannya yang bersangkutan apakah sudah memiliki tentang izin lingkungan, kita akan lihat nanti. Karena untuk pengelolaan daripada set plan itu, set plan itu hanya merupakan letaan tapak, di mana unit rumah, di mana RTH, dan di mana pasu-pasus, tidak sampai ke kolam retensi. Dan belum ada di Kabupaten Moro Jambi bahwa perumahan itu diwajibkan untuk kolam retensi sampai hari ini. Terima kasih.